Hero Indonesia! Kita Gakuda! Menjala bangku! Pemain keterunan Indonesia Miss Hilgers kembali jadi serotet. Pasalnya ada tulisan kita Garuda dalam unggahan teranyar Miss Hilgers di akun media sosial Ad Life After Football Official. Ya akankah ini jadi pertanda Miss Hilgers akan segera perkuat tim Nes Indonesia? Dalam unggahan teranyarnya akun Ad Life After Football Official menampilkan sederet foto Miss Hilgers dengan pakaian bebasnya. Bergaya kasual hingga formal Miss Hilgers tampil memugial. Tetapi fokus netizen tak hanya tertuju terhadap foto Miss Hilgers saja. Capsin yang dituliskan oleh akun Ad Life After Football Official pun turut jadi serotet. Pasalnya terdapat hashtag kita Garuda dalam unggahan tersebut. Tentu saja tulisan ini lekat dengan Indonesia sehingga sejumlah pihak mendukai ini jadi tanda Miss Hilgers bakal segera memperkuat tim Nes Indonesia. Selfalk ada tagar kita Garuda, tulis salah satu netizen. Banyak yang kepancing. Mantap! Mainstrike! Tulis akun netizen yang lain. Tagar kita Garuda kode, tulis netizen lainnya. Ya sempat tak direstui oleh orang tua kini Kevin Dix dan juga Miss Hilgers apakah bakal perkuat tim Nes Indonesia? Ya menarik untuk menantikan kejutan nasib dari Miss Hilgers. Akankah dia benar bakal segera memperkuat tim Nes Indonesia atau tidak? Tim Nes U23 Indonesia melakoni laga uji coba pertama melawan Arab Saudi Jumat 5 April 2024. Ini merupakan laga uji coba pertama Garuda Muda, di mana saat ini Scott Sinteyong juga mengalami keterbatasan. Hanya ada tiga bag tengah murni saat ini dalam 24 pemain yang sudah berada di Uni Emirat Arab. Mereka adalah Rizky Rido, Komang Teguh dan juga Mohamad Ferrari. Sementara tiga bag tengah lainnya yang dipanggil belum bisa dipastikan apakah bisa bergabung. Sementara itu Alfiandra Dewangga baru saja melakoni operasi di ketiakirinya. Dan Nova Arianta sudah memastikan bag PSCS itu tidak bisa berangkat ke Uni Emirat Arab. Jasin Habner dan juga Nathan Coyon belum bisa dipastikan apakah dilepas klubnya atau tidak. Tim Nes U23 Indonesia sudah sejak Rabu 3 April 2024 berlatih taktikal sehingga laga lawan Arab Saudi adalah kesempatan untuk menjocel plan-plan Sinteyong sebelum Piala Asia U23 2024. Sementara itu Arab Saudi juga telah melakukan persiapan terbaik untuk Piala Asia U23 2024. Uji coba lawan Indonesia dipakai oleh Arab Saudi untuk mengetahui gambaran kekuatan negara ASEAN lain di grup mereka yakni Thailand. Arab Saudi tergabung di grup SE bersama Thailand, Irak dan juga Tajikistan. Ramadan Sananta terus mematangkan persiapan selama pemusatan latihan atau TSI Tim Nes Indonesia U23 jelang Piala Asia U23 2024. Sananta ingin bekerja lebih keras guna membayar kepercayaan yang diberikan dari pelatih Sinteyong. Sananta sadar masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Pemain persi solo itu ingin membuktikan bahwa dirinya layak menjadi andalan lini depan Tim Nes Indonesia U23. Tentu saja saya mungkin banyak kekurangan dan saya harus improve diri saya buat menjadi lebih baik ke depannya. Kata Ramadan Sananta sumber situs resmi PSSC Kamis 4 April 2024. Mungkin saya harus bekerja keras karena apa yang coachin mau dari saya dan pemain lain juga mungkin saya harus lebih memberikan yang terbaik pada pertandingan nanti. Terangnya. Tim Nes Malaysia U23 disinyalir lebih kuat ketimbang Tim Nes Qatar U23. Lalu apakah ini pertanda Tim Nes Indonesia U23 bakal menang atas Tim Nes Qatar U23? Segaligus meraih 3 poin di laga perdana grup A Piala Asia U23 2024 pada Senin, 15 April 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Ya, di luar tuan rumah Tim Nes Malaysia U23 merupakan negara pertama yang tiba di Qatar jelang mengarungi Piala Asia U23 2024. Setelah sekira satu minggu berada di Qatar skuad hari memudah atau julukan Tim Nes Malaysia U23, akhirnya melakukan laga uji coba semalam. Bersuat Tim Nes China U23, Tim Nes Malaysia U23 tumbang 1-2 dari sang lawan. Jika Tim Nes China U23 tidak mendapatkan penalti di menit 85, skor akhir adalah 1-1. Apa yang dicapai Tim Nes Malaysia U23 jauh lebih baik ketimbang tuan rumah Piala Asia U23 2024 Tim Nes Qatar U23. Sekedar diketahui pada Rabu 3 April 2024 malam waktu Indonesia Barat, Qatar U23 juga bertemu China U23. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Qatar U23 tumbang 0-2 dari China U23. Hasil ini sekaligus memperpanjang hasil buruk Qatar U23, yakni menjelang Piala Asia U23 2024. Limbungnya skuad Qatar U23 seharusnya dapat dimanfaatkan Tim Nes Indonesia U23. Meski telah lama tidak menggelar pertandingan, majoritas pemain Tim Nes Indonesia U23 sering bermain bersama. Hal itu karena majoritas personel Tim Nes Indonesia U23 adalah anggota Tim Nes Indonesia Senior. Beberapa di antaranya adalah Hernando Ari, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Hoki Cereka, Iver Yenir, Ravel Shrek, dan juga banyak lagi. Rencananya dini hari nanti, Tim Nes Indonesia U23 akan menggelar laga uji coba kontra Arab Saudi U23. Selanjutnya, pada Senin 8 April, Tim Nes Indonesia U23 berjumpa Uni Emirat Arab U23 di laga uji coba. PSSI menggelar rapat EXCO di Jakarta pada Rabu 3 April 2024. Dalam rapat tersebut, Kongres PSSI diputuskan bakal dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2024. Pada Kongres tersebut akan dibahas pemaparan program kerja 2025 serta audit keuangan PSSI. Pastinya muncul pertanyaan apakah dalam rapat tersebut membahas soal nasib Sinteyok. Pasalnya, kontrak pelatih asal Korea Selatan itu sebagai pelatih Tim Nes Indonesia akan habis pada Juni 2024. Menegapi hal tersebut, Amali hanya menyampaikan bahwa kontrak Sinteyok masih sesuai dengan perjanjian, yakni yang telah didiskusikan bersama ketum PSSI Ericko Hir. Ya kita lihatlah, kan Pak Ketum sudah sampaikan ada target-target. Ya jadi kita tidak bisa bicara sekarang, kata Amali. Dan Amali menegaskan bahwa dalam rapat Eksko kemarin, sama sekali tidak membahas perihal kontrak Sinteyok. Belainkan, pembahasan terfokus pada kegiatan Kongres dan juga menyelaraskan kompetisi Liga Domestik dengan agenda Tim Nes Indonesia, guna membuat Scott Garuda terbang lebih tinggi. Penyerang Tim Nes Indonesia, Raves Rek resmi diperpanjang kontrak oleh Adudin Haag. Dan kabar tersebut dikonfirmasi dari laman resmi klub, yang di pada Rabu 3 April 2024. Adudin Haag memutuskan untuk mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak semusim dari penyerang Tim Nes Indonesia tersebut. Adudin Haag telah memberitahu tiga pemain bahwa opsi perpanjangan kontrak mereka sedang dilaksanakan. Tulis raman resmi Adudin Haag, Raves Rek, Silvino Esayas, Danvin De Bruyne, akan tetap bergabung dengan klub lebih lama. Ya Raves Rek sejauh ini masih kesulitan untuk jadi pilihan utama di lini seorang Adudin Haag. Pada musim ini, penyerang 21 tahun tersebut baru tampil tiga kali di HD Divisi atau Kastaga Dua Liga Belanda. Ya Raves Rek baru main 53 menit pada musim ini dan juga belum mencetak gol. Selain perpanjangan kontrak, Adudin Haag juga mengumumkan pemutusan kontrak untuk 10 pemain. Tim Nes U23 Indonesia menantang Arab Saudi pada laga uji coba sekaligus sebagai adaptasi dengan cuaca di timur tengah jelang piala Asia U23 2024. Pertandingan ini menjadi momentum bagi Tim Nes U23 Indonesia untuk adaptasi cuaca di timur tengah. Seperti diketahui, Qatar dan juga Uni Emirat Arab memiliki iklim yang tidak jauh berbeda. Kemudian, back Tim Nes U23 Indonesia Bagas Khafa mengaku tidak terkendala dengan cuaca di Dubai. Saya rasa tidak ada gendala, cuacanya juga bagus, cukup baik semuanya, kata Bagas Khafa dikutip dari laman resmi PSSC. Kami mempersiapkan diri dengan baik, semoga hasilnya juga baik, ujarnya menambahkan. Ya pemain Barito Putra itu telah mendapatkan berbagai masukan dari Sinteyong selama dua hari berlatih sejak Rabu 3 April 2024. Dan ia berharap bisa memberikan kontribusi untuk Tim Nes U23 Indonesia. Semoga saya bisa berkontribusi dengan baik dan menampilkan yang terbaik. Itu target pribadi saya, ucap kembaran Bagus Khafi tersebut. Kabar baik untuk Tim Nes Indonesia dari kondisi gelandang mediator Mark Locke yang berangsur pulih dari cedera usai menjalani perawatan di Singapura. Seperti diketahui, Mark Locke merupakan pemain yang memiliki peran penting di dalam dan juga luar lapangan bagi Tim Nes Indonesia. Ia merupakan gelandang yang menjadi mediator bagi pemain lokal dan juga keturunan di Tim Nes Indonesia. Mark Locke menguasai tiga bahasa sekaligus, yakni Inggris, Indonesia, dan juga Belanda. Kondisi tersebut memudahkannya untuk berkomunikasi dengan seluruh pemain Tim Nes Indonesia. Untuk itu pelatih Tim Nes Indonesia Sinteyong tetap membawa gelandang berusia 30 tahun tersebut meski tak lagi masuk line-up utama. Saat ini Mark Locke dikabarkan sudah berangsur pulih dari cedera, namun Mark Locke masih membutuhkan waktu dua pekan untuk bisa bermain kembali. Kondisi saya sudah semakin membaik, kata Mark Locke. Saya rasa masih membutuhkan waktu sekitar 10 hari atau dua pekan lagi untuk pemulihan agar kembali bisa berlatih dan bermain, ujarnya menambahkan. Alkan Bagot mendapatkan sedikit bocoran masa depan di Ipswich Stone di tengah masa peminjaman di Bristol Rovers. Dengan menit main mencukupi, Bagot punya daya tawar yang tinggi di Ipswich. Klub yang berjuluk The Blues memuncaki kelas semen kasta dua lingka Inggris meskipun berstatus tim promosi. Melihat persaingan ketat di papan atas, McKenna mengaku sudah mempersiapkan gambaran squad untuk musim depan. Terdapat dua skenario bagi Ipswich Stone, yaitu promosi kemegahnya Premier League atau terpaksa bertahan di Championship. Sementara itu McKenna tak menyebut Bagot, tetapi sang bag belia dipastikan menjadi salah satu hal yang dapat didiskusikan. Dengan penampilan konsisten di Bristol Rovers, Bagot membuat dirinya lebih siap untuk bersaing di tim utama Ipswich Stone. Jika tim induknya berhasil promosi ke Premier League, makin besar tuntutan untuk belanja pemain demi bersaing di kompetisi termewah dunia. Jika tim induknya gagal promosi dan juga terpaksa bertahan di Championship, akan lebih besar peluang Bagot bisa bersaing di tim utama. Dan untuk sementara, ia sebaiknya fokus menyembuhkan diri di Rovers untuk kembali menciptakan strik penampilan. Tim Nas U23 Indonesia telah berlatih di Uni Emirat Arab dengan nama Hamner masuk dalam daftar panggil. Ia hingga kini belum memenuhi panggilan tersebut. Saat Iver Yener dan juga Ravail Shrek sudah tiba di Dubai, pemain yang telah mengantungi satu penampakan di bench Premier League itu memberikan kabar melalui media sosial terkait situasi ini. Piala Asia U23 2024 bukan kalender resmi FIFA, tulis Hamner di Instagram Story. Itulah kenapa klub tidak melepas pemain, tapi saya berharap bisa pergi untuk membela tim Nas U23 Indonesia. Tegasnya, melalui pernyataan tersebut, Hamner mengindikasikan bahwa Kerezo Osaka tidak melepas dirinya ke Piala Asia U23. Dalam situasi tersebut, publik tanah air bisa berharap Kerezo Osaka mulai melibatkan Hamner dalam pertandingan J-League. Nyatanya, itu tak terjadi. Jika melihat dua pertandingan terakhir Kerezo Osaka sejak Hamner tersedia, klub yang berkosu merah muda itu melawan Sonan Belmer, yakni pada Sabtu 30 Maret 2024, lalu ke Siwa Resol pada Rabu 3 April 2024. Dalam dua laga tersebut, pelatih Akio Kogiku bahkan tidak membawa Hamner ke bangku codanya. Ada baiknya masa depan Hamner segera ditentukan, dilepas atau tidak ke tim Nas U23. Jika tidak dilepas, Hamner harus 100% fokus pada Kerezo Osaka, agar mulai dilibatkan dalam laga Liga Jopak. Timnas Jopang U23 baru saja mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan tampil di Piala Asia U23 2024 Ketar, pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Dari 23 pemain yang dipanggil, terdapat back tengah Kerezo Osaka, yakni Ryu Yanisio. Pemanggilan Ryu Yanisio menunjukkan keserusan tim Nas Jopang U23 untuk mengarungi Piala Asia U23 2024. Demi lolos ke Olimpiade Paris 2024, pelatih tim Nas Jopang U23 Goowiwa bahkan memanggil 5 pemain abroad. Sayangnya, Kerezo Osaka terkesan pilih kasih dalam melepas pemain ke Piala Asia U23 2024. Klub asal Jopang itu terkesan enggan melepas songback Justin Hapner ke tim Nas U23 Indonesia. Di stories Instagramnya yang eksklusif, Justin Hapner mengaku ngebet ingin memperkuat skot Garuda muda di Piala Asia U23 2024. Namun karena Piala Asia U23 2024 tak masuk ke dalam kalender FIFA resmi, Rezo Osaka tak wajib melepas Justin Hapner ke tim Nas Indonesia U23. Anggota Eksko PSSI Arya Sinulingga mengatakan bahwa pihaknya sudah ada rencana ke depan terkait masa depan Shin Taeyong apabila tim Nas U23 Indonesia gagal di Piala Asia U23 2024. Kata Arya Sinulingga, PSSI akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Shin Taeyong. PSSI mau mendengarkan penjelasan dari Shin Taeyong apabila tim Nas U23 Indonesia gagal di Piala Asia U23 2024. Nanti kami akan bertanya ke coach Shin Taeyong ya, kata Arya. Kami akan bertanya ke dia tentang target yang diminta PSSI. Kami akan jelaskan bahwa targetnya ini loh, lalu minta pendapat dia. Tutupnya. Sementara itu tim Nas U23 Indonesia saat ini sedang menjalani pemusatan latihan atau TSI di Dubai, yakni pada tanggal 1-10 April 2024. Di Dubai, tim Nas U23 Indonesia menjalani dua pertandingan uji coba, yakni melawan Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab. Saya dari Dubai, tim Nas U23 Indonesia langsung ke Qatar untuk bertarung di Piala Asia U23 2024. Pada Jumat, 5 April 2024 hari ini, pasukan Shin Taeyong melawan Arab Saudi dalam laga uji coba tertutup. Sementara itu, Pratama Arhan dilaporkan telah menuju TSI tim Nas U23 Indonesia. Pelati tim Nas U23 Indonesia, Shin Taeyong sebelumnya mengonfirmasi Bila Arhan akan bergabung pada 4 April 2024. Tidak lama berselang istri Arhan, yakni Aziza Salsa, juga memberikan konfirmasi Bila Sang Suami sudah berangkat ke Dubai. Ia mengunggah foto berdua di depan kaca dan juga mengatakan akan berpisah sementara sebulan demi memenuhi panggilan tim Nas U23 Indonesia. Sampai jumpa satu bulan cinta, tulis Aziza di Instagramnya. Save like and good luck. Tambahnya, Pratama Arhan juga sudah mengunggah video dirinya telah sampai di Dubai dan juga bergabung dengan tim Nas U23 Indonesia. I'm back, tulis Arhan. Ya, Shin Taeyong dipusingkan dengan stopback ngah yang menipis karena saat ini hanya ada tiga nama yang berada di Dubai, yakni Rizky Rido, Komang Teguh dan juga Mohamed Ferrari. Alfeandra Dewanga mengalami cedera dan juga harus operasi di bagian ketia kiri. Sementara Justin Hapner dan juga Nathan Cueon juga belum jelas kapan atau bahkan tidak dilepas oleh klubnya. Tim Nas Indonesia selengah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonda Asia. Setelah dua kali menang beruntun atas Tim Nas Vietnam. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonda Asia, Tim Nas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara lain, yakni untuk memperebutkan enam slot lolos ke Piala Dunia 2026. Nantinya 18 negara itu akan dibagi ke dalam tiga grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan enam negara. Demi memperebutkan tiket dengan negara-negara teras Asia macam Jepang, Irak, Korea Selatan, Australia, Arab Saudi hingga Qatar, Tim Nas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan. Ya, tenaga tambahan yang dimaksud di sini adalah hadirnya pemain-pemain keturunan grade A. Setidaknya ada enam pemain keturunan grade A yang bisa diproses naturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat Tim Nas Indonesia. Sebanyak enam pemain yang dimaksud adalah Martin Pes, Miss Huggers, Kevin Dix, Jairo Ridewald, Kelvin Verdung, dan juga oleh Romady. Tementara itu proses naturalisasi Martin Pes sedang dibahas di pengadilan arbitra seolah rakyat atau CAS. Sedangkan Kelvin Verdung mengaku bersodia memperkuat Tim Nas Indonesia. Lalu bagaimana dengan Miss Huggers dan juga Kevin Dix, Jairo Ridewald, serta oleh Romady? Ya, harapannya PSSI bisa melobi nama-nama ini dan juga merampungkan proses naturalisasi mereka. Sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonda Asia dimulai pada September 2024. Jika nama-nama tersebut benar bergabung, Sinta yang semakin leluasa mengandalkan formasi andalannya yakni 3-4-3. Dalam pola ini posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Martin Pes. Lanjut ke posisi tiga-back sejajar ada J.I. Cis, Miss Huggers, dan juga Justin Hapner. Kevin Dix akan dioperasikan sebagai wing-back Kedan dan Kelvin Verdung di sisi sebelahnya. Lalu bagaimana untuk trio di depan? Oleh Romady bertugas sebagai winger Kedan, Ragnar Orat Mangun, winger kiri, dan Ravis Rek menyerang Tenga. Ketua Umum PSSI Erick Tohir merespon pencapaian Timnas Indonesia usai naik 8 strip di ranking FIFA. Timnas Indonesia naik dari peringkat 1-4-2 menjadi peringkat 1-34 dunia. PSSI juga mencatatkan rekor baru yang sukses dipecahkan Timnas Indonesia. Ini menjadi peringkat terbaik Timnas Indonesia dalam 13 tahun terakhir. Momen terakhir Timnas Indonesia naik peringkat 1-30 dunia terjadi pada tahun 2011. Erick Tohir selaku Ketua Umum PSSI bersyukur dengan pencapaian Timnas Indonesia bulan ini. Pihaknya berharap Timnas Indonesia lebih baik ke depannya. Hasil ini patut kita syukuri, ujar Erick Tohir. Alhamdulillah atas pencapaian ini. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung sehingga Timnas Indonesia bisa seperti sekarang. Semoga ke depannya akan terus lebih baik, ujar Erick Tohir. Erick Tohir juga memberikan apresiasi dan juga meminta Timnas bekerja lebih keras. Apresiasi tim yang terlibat dan juga untuk bekerja lebih keras supaya bisa terus naik peringkatnya. Tutupnya. Salah satu rival Timnas U23 Indonesia di fase grup Piala Asia U23 2024 Australia juga kesulitan untuk memanggil para pemain abroad. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas U23 Australia Tony Fiedmer. Fiedmer mengaku bahwa Australia ingin memanggil sejumlah nama pemain yang berkarir di luar negeri. Namun, banyak dari mereka yang tak dilepas oleh klubnya saat ini. Karena Piala Asia U23 2024 tidak dikelar di agenda FIFA. Saya sudah terbuka dan jujur mengenai kekecewaan saya karena Piala Asia tidak masuk dalam kalender FIFA. Namun kami tahu akses terhadap pemain akan menjadi sebuah tantangan dan itu adalah sesuatu yang telah kami rencanakan dalam beberapa bulan terakhir. Tambah Fiedmer. Fiedmer mengaku sudah melakukan kunjungan ke beberapa klub tempat pemain itu berkarir. Namun, tak membuahkan hasil. Saya mengunjungi sebagian besar klub tempat para pemain beraida. Kami yakin bahwa kami akan mendapatkan presentase pemain yang bagus. Dan ketika waktunya semakin dekat, kami kehilangan Milakovic, Triantis, Juinhof, Jasbek, Pepin. Ujar Fiedmer. Sirkati akan selalu menjadi pertandingan yang sulit. Saya berbicara dengan Sirkati dan dia sangat tertarik untuk terlibat beberapa bulan yang lalu. Jadi semua pemain ini sangat tertarik dan putus asa untuk terlibat dan kami sangat kecewa karena klub belum melepasnya. Lanjutnya. Australia akan menjadi salah satu rival Indonesia di grup A bersama Qatar dan juga Jordania. Pada Kamis 4 April 2024 hari ini pelatih Tony Fiedmer menghubungkan skuad final untuk mengikuti turnamen di Qatar. Satu nama yang menjadi pembicaraan tetapi tidak masuk skuad adalah Wonder Kid Adelaide United, yakni Nistori Irakunda. Irakunda merupakan pemain lahiran 9 Februari 2006 yang sedang menjadi komoditi terpanas sepak bola Australia. Dalam usia 18 tahun, ia telah mengoleksi 14 gol dalam 55 penampilan bersama Adelaide United di Eilid. Bakat besarnya tersebut membuat klub raksasa Jerman Bayern München memindangnya dengan harga 3 juta bonds. Irakunda baru akan bergabung Bayern München pada bursa transfer mendatang, yaitu periode transfer pertama setelah ia berusia 18 tahun. Melihat capayanya di Australia dan juga keberhasilannya menembus sepak bola Eropa, bisa dikatakan Irakunda adalah ekwivalen Marcelino Ferdinand di Australia. Pelatih Indra Safri akan memanggil sejumlah pemain diaspora ke skuad Timnas U20 Indonesia yang akan kembali menggelar pemusatan latihan atau Tisi pada tanggal 17 April mendatang. Indra Safri mengisyaratkan mengincar pemain diaspora di semua sektor guna dicacal kemampuannya. Sebelumnya, Indra Safri telah memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain diaspora di Tisi Timnas U20, yakni di periode Maret 2024. Mereka adalah Eros Termawan dari Udelac Norris, Marcelinus Omaola dari Udelac Norris, Walbur Jardim dari Sao Paulo, Chayun Damanik Lausanne Sport, dan juga Dylan Yabran dari SV Burkitts Cloud Pal 09. Di Tisi sekarang, kami siap posisi ada 3 pemain, seperti 30 pemain ditambah 6 keeper, total 36. Ucap Indra Safri di lapangan Asnayan Jakarta Pusat, Kamis 4 April 2024. Kami rencananya, setiap posisi itu ada 4. Jadi, posisi-posisi yang sesak itu, kami melirik beberapa pemain diaspora yang nanti akan dipanggil setelah lebaran. Kami akan melakukan pemanggilan terhadap pemain diaspora, terutama yang berpaspor Indonesia di Tisi yang keempat nantinya, sambung Indra Safri. Saat ini, Indra Safri masih menerapkan promosi degradasi di tim Garuda Nusantara sebelum menentukan skuad final. Timnas U20 Indonesia menutup agenda pemusatan latihan atau Tisi jelang lebaran, yakni pada Kamis 4 April 2024. Pada kesempatan Tisi, pada Maret 2024, pelatih timnas U20 Indonesia Indra Safri mengaku puas. Di media tersebut, timnas U20 Indonesia tercatat melakukan dua pertandingan uji coba kontra China U20, dengan rincian hasil skor 1-1 dan 1-1. Rencananya, skuad Garuda Nusantara akan kembali menggelar Tisi pada tanggal 17 April mendatang. Hari kami pastikan siapa dari mereka nanti masuk ke 36 skot kita, yang Tisi nanti di tanggal 17 April yang akan datang. Ketermantan pelatih Bali United itu. Dia menambahkan bahwa Tisi lanjutan nanti, kondisi pemain timnas U20 Indonesia akan kembali di cek. Dengan begitu, pemain harus memperhatikan segala hal selama cedah Tisi, termasuk makanan yang dikonsumsi. Kemudian Indra Safri menambahkan untuk pemain diaspora yang mengikuti Tisi timnas U20 Indonesia kali ini, akan kembali ke klubnya masing-masing. Oke timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak pula tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga! Terima kasih telah menonton!